Lima peneliti gabungan berhasil membukukan tiga spesies baru Begonia asal Kalimantan yang diungkap lewat publikasi di situs jejaring ilmuwan dunia ResearchGate. Tiga spesies baru tersebut diberi nama Begonia sangkulirang ensis yang ditemukan di Kalimantan Timur pada 2015, Begonia kapos hulu ensis pada 2017 yang merupakan endemik Kabupaten Kapos Hulu, serta Begonia patar yang ditemukan di desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang tahun 2020. Kelima peneliti tersebut merupakan peneliti asal Pontianak Agusti Randi, dua orang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, satu peneliti dari Herbarium Samboja Kalimantan Timur, dan satu peneliti asal Botanik Garden Edin Berskotlandia. Dua di Kalbar, ada namanya Begonia kapos hulu ensis dan Begonia patar. Sesuai namanya ya, Begonia kapos hulu ensis memang sejauh ini hanya endemik di Kabupaten Kapos Hulu, jadi sesuai namanya itu juga dipersembahkan untuk masyarakat Kapos Hulu dan Kabupaten Kapos Hulu, ini memang hanya ada di Kapos Hulu. Jadi sangat menarik sekali Begonianya, tubuhnya cantik, kecil, daunnya biru kehijauan, hijau kebiruan, bawah daunnya merah, cerah sekali. Dan satu spesies juga di Sintang, di Kabupaten Sintang, tepatnya di Ensaid Panjang, itu namanya Begonia patar, Begonia patar sendiri itu diambil dari bahasa lokal sebenarnya, bahasa lokal Dayak Desa yang tinggal di rumah betang Ensaid Panjang. Mereka sebut itu namanya patar dalam bahasa lokal. Penemuan tiga spesies baru Begonia itu menjadi langkah maju penelitian Begonia di Kalimantan. Randi menyebut, hingga 2018, Kalimantan hanya tercatat memiliki lima spesies Begonia. Sangat jauh dibanding dengan kawasan Sabah, Sarawak, serta Brunei yang telah mencatat lebih dari 100 spesies. Dan Begonia patar ini bagi masyarakat Dayak Desa di Ensaid Panjang juga bisa, ada gunanya, ada manfaatnya juga. Mereka gunakan itu sebagai bahan campuran untuk membuat ramuan, untuk melindungi ibu dan anak pasca melahirkan. Dan mereka juga buat ramuan dari Begonia patar itu untuk menyembuhkan sakit kepala. Jadi ini adalah proses panjang dari berbagai ekspedisi sebenarnya. Dari beberapa ekspedisi di Kalimantan Timur dan beberapa di Kalimantan Barat. Dan prosesnya ya cukup lama gitu. Dari 2015 ekspedisi Kalimantan Timur, 2017 ekspedisi Kapuas Hulu, 2018 Kapuas Hulu lagi gitu. Dan 2021, 2020 di Sintang, kebetulan pas perjalanan ke Sintang kemarin main ke habitatnya ya ketemu Begonia patar. Randi berharap para peneliti muda di Kalimantan maupun Indonesia berani masuk ke wilayah-wilayah terdalam hutan untuk melakukan penelitian. Mengingat Indonesia merupakan mega biodiversiti yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Begonia merupakan jenis tumbuhan kecil yang hidup di bebatuan dan aliran sungai, serta berpotensi besar menjadi tanaman hias.